Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sihat selalu dan rejeki kita dilancarkan. Teman-teman, di permainan ini adalah tampilan terbaru, di mana saya juga akan menunjukkan bar siapa yang lebih baik. Dan di sini, yaitu satu-satunya kemenangan pada ronde kedua, Cinque Vault Cup 2021, yaitu antara Wesley Soe menghadapi Darius Swartz. Dan kita akan melihat perspektif dari kemenangan Wesley Soe. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Darius memulangkah dengan Pion ke-4, dibalas Pion ke-5, Kuda ke-F3, Kuda ke-C6, dan Gajah ke-B5, pembukaan Rui Lopez atau Spanyol. Kuda ke-F6, pertahanan Berlin, di sini Rokade. Wesley Soe langsung Kuda memukul Pion Pusat, teman-teman. Sebelumnya, ada trik, yaitu dinamakan dengan Fishing Pole Trap yang sudah saya buat pada video short, yaitu dengan layak dicoba Kuda ke-4. Bagi Anda pemula, layak mencoba ini. Walaupun ini sebenarnya, dari skala komputer adalah langkah salah. Tetapi kita akan memancing Pion ke-H3. Dan tanpa menyelamatkan Kuda, kita akan Pion ke-5. Dan biasanya, Putih akan menerima pengorbanan. Dimana langkah terbaik, yalah dengan Kuda maju ke pusat. Tetapi apabila di posisi ini, Putih langsung memukul Kuda, maka kita lihat bar, bahwa hitam langsung cukup unggul. Dimana Pion memukul Pion mengancam Kuda. Kuda menyelamatkan diri, kita ambil ke-1, maka menteri ke-H4. Ancaman sekakmat. Apabila F3, maka G3. Sehingga ada 2 ancaman sekakmat. Apapun dilakukan oleh Putih, maka menteri ke-H1 sekakmat. Oke teman-teman, untuk itu kita kembali. Di posisi ini, Waiselisau memainkan dengan Kuda memukul Pion pusat. Sehingga dilanjutkan dengan D4. Yaitu juga mengaktifkan benteng ke depan. Disini Kuda ke-D6 langsung mengancam Gajah. Apabila di posisi ini, Pion memukul Pion. Ini akan dibalas dengan benteng ke-I1. F5, maka Kuda memukul Pion pusat. Pertukaran, sehingga menteri memukul kembali. Keunggulan bagi Putih, bawa perwira yang lebih aktif. Untuk itulah kita kembali. Di dalam posisi seperti ini, Kuda mundur ke D6 mengancam Gajah. Gajah memukul Kuda. Pion memukul kembali. Pion memukul Pion mengancam Kuda. Kuda ke F5. Maka pertukaran menteri sekak. Raja memukul kembali. Walaupun di posisi ini, Raja Hitam tidak bisa lagi Rokade. Tetapi ini sebanding, yaitu dengan kompensasi aktifnya Gajah ke depan. Di posisi ini dimainkan dengan H3. Gajah ke D7. Benteng ke D1. Langsung memaku Gajah ke depan. Gajah ke I7. Langsung juga membuat pengembangan. G4. Mengusir Kuda. Kuda ke H4 menawarkan Kuda. Putih menerima pertukaran. Gajah memukul Kuda kembali. Maka Kuda ke D2. Mengaktifkan Kuda. Raja ke C8. Kita lihat teman-teman. Mungkin saja di posisi ini akan mengaktifkan Pion. Mengamankan Raja membawa benteng aktif. Dan juga tujuan Raja ini. Yaitu melepaskan pakuan sewaktu-waktu dari benteng. Kuda ke F3 disini. Mengancam Gajah. Gajah mundur ke I7. Gajah ke G5. Putih langsung menawarkan Gajah. Disini Gajah ke C5 tidak diterima oleh Waislesow. Benteng ke D3. Kita lihat langsung menumpuk benteng. Sehingga Gajah ke I6. Lihat teman-teman. Sehingga apa? Disini Gajah bisa berpindah. Tidak ada lagi pinan terhadap Raja. Gajah ke I3. Menawarkan pertukaran Gajah. Dan disini Waislesow menyepakati. Maka disini apabila Pion menerima. Maka Pion akan bertumpuk. Untuk itulah. Benteng yang memukul Gajah. Raja ke D7. Kita lihat teman-teman. Disini lagi-lagi opsi. Dapat Raja bermanufur. Dan juga membawa benteng. Atau juga membawa benteng terlebih dahulu. Mengamankan Raja. Disini Kuda ke D4. Maka dilanjutkan benteng ke D8. Yaitu secara tidak langsung juga ke depan. Apabila Raja berpindah. Membuka aksis benteng. Mengancam Kuda. Pion ke F4. Pion ke F4. Yaitu juga menjebak Gajah ke depan. Sehingga Raja ke I7. Dimana apabila Pion ini maju. Gajah juga dapat menyelamatkan diri. Dalam waktu yang sama juga. Disini benteng mengancam Kuda. Untuk itulah Kuda memukul Gajah. Disini Pion memukul kembali. Membawa benteng aktif ke depan di file F. Benteng ke F1. Men-support Pionnya ke depan. Barulah H5. Mengetek. F5. Pion memukul Pion. Pion H memukul kembali. Benteng ke H4. Mengancam Pion. F6 skak terlebih dahulu. Raja ke F7. Benteng ke I4. Men-support Pion. Benteng ke D2. Kita lihat teman-teman. Langsung menguasai baris ke D2. Mungkin saja mengaktifkan benteng. Ancaman skak mat. Juga menggerogoti Pion satu per satu. Putih melanjutkan dengan Pion. Memukul Pion. Open skak. Sehingga raja memukul Pion. Benteng ke F2. Langsung menawarkan benteng. Benteng memukul benteng. Raja memukul kembali. Dan benteng ke H2 skak. Raja ke F3. Benteng memukul Pion. Benteng ke D4. Bermanufar juga. Untuk mengambil Pion hitam. Disini benteng memukul Pion B2. Benteng ke D7 skak. Raja ke G6. Benteng memukul Pion. Dimana kedepan juga bermanufar. Disini C5. Yaitu membawa. Mengaktifkan benteng kedepan. Apabila disini diancam Pion yang ada di E6. Disini benteng ke E7 sesuai rencana. Sebelumnya apabila benteng memukul Pion. Maka ini akan dibalas simpel benteng memukul Pion. Dan apabila benteng ke C7. Disini benteng ke B2. Dan cukup fatal apabila benteng ke E7 langsung mengancam Pion. Kita lihat dari bar. Karena apa? Benteng ke B6. Dan kedepan Pion ini akan bebas promosi. Oleh karena itulah teman-teman. Di dalam posisi ini. Putih memainkan dengan benteng ke E7. Maka sesuai rencana benteng ke B6. Benteng ke C7 mengancam Pion A6. Benteng memukul Pion. Dan benteng ke C6. Dan di posisi ini percaya atau tidak perbedaan waktu kedua pemain cukup signifikan. Dimana putih hanya memiliki sisa waktu. Sekitar 2 menit. Sedangkan Wesley Soe masih mempunyai waktu 1 jam teman-teman. Disini benteng ke A5. Langkah blunder kita lihat dari bar. Bahwa hitam cukup unggul. Sebelumnya di posisi ini. Komputer menunjukkan bahwa benteng memukul benteng adalah opsi terbaik. Pion menerima tentunya raja ke 4. Raja ke G5. Raja ke D4. Raja memukul Pion. A4. A5. Raja ke C5. Raja ke F5. Raja ke B6. Raja memukul Pion. Raja memukul Pion. Raja ke D4. Raja ke B6. C5. A5. Maka sama-sama akan mempromosikan. Dan kita lihat. Di posisi ini. Sama-sama promosi menjadi menteri. Tetapi menteri ke D8 sekarang. Tidak mungkin raja berpindah ke file C. Karena menteri akan hilang ke depan. Sehingga raja ke E5. Maka akan dilakukan selalu skak ke depan. Kita lihat. Apabila kembali. Kita akan kembali. Dan disini cukup banyak ruang bagi putih untuk melakukan skak. Dan ini akan skak mat abadi. Dan draw. Namun rupanya kita kembali. Di posisi ini putih memainkan dengan benteng ke A5. Dan inilah. Kemenangan dari Wesley Soe ke depan. Langsung benteng ke C3 skak. Raja ke E4. Benteng ke C4 skak. Raja ke D3. Apabila raja ke F3 melindungi Pion. Maka raja ke G5. Pion juga akan hilang. Oleh karena itulah disini. Masih dicoba dengan raja ke D3. Maka benteng memukul Pion. Benteng ke C5. Mencoba bermanufur menggerogoti Pion. Maka raja ke F5. Raja ke C3. P5. Raja ke B3. Benteng ke C4. Memaksa pertukaran. Benteng memukul benteng. Pion memukul kembali skak. Raja memukul Pion. Raja memukul Pion. A4. Dan setelah raja ke F4. Mempersiapkan Pion. File A untuk promosi. Disini juga putih menyerah. Bagaimana teman-teman? Permainan yang cukup menarik. Yang ditunjukkan oleh Wesley So. Permainan endgame Pion. Dan semoga permainan ini. Bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa. Di akhir permainan. Kita masuk ke sisi pajal. Sebelum kita masuk ke pajal selanjutnya. Kita akan membahas pajal ini. Dan kita juga sudah mengepin. Dan benar jawabannya adalah. Dengan menteri memukul Pion H6 skak. Tentunya. Tidak ada pilihan. Karena ini juga. Dikontrol oleh gejah. Yaitu dengan Pion menerima. Maka Pion KG7 skak. Raja KH7. Pion memukul benteng promosi kuda skak. Raja KH8. Maka benteng KG8. Skakmat. Oke teman-teman. Demikian solusinya. Kita masuk ke pajal selanjutnya. Dan perhatikan teman-teman pajal ini secara seksama. Maka temukan langkah terbaik. Pegi hitam dan memenangkan permainan. Temukan tak digomerasi skakmat di posisi ini. Kita melangkah dan menang tuliskan secara lengkap di kolom komentar. Dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar. Sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pencinta catur. Baiklah kawan-kawan demikianlah permainan catur hari ini. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini. Mari kita support jalanin dengan cara like, subscribe, dan share. Bila ada saran ke depan. Jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus pencaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam catur-tuk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!